Teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim dalam menyambut Hari Guru Nasional viral di media sosial. Teks pidato yang tidak biasa ini lantas mendapat tanggapan warganet. Seperti apa? Ini dia informasinya. Jelang peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November. Beredar teks pidato mendikbud Nadi Makarim yang viral di media sosial. Nadi menuliskan keresahannya akan nasib guru di tanah air. Ia pun menyoroti tugas guru yang disebutnya termulia. Namun sekaligus tersulit karena sering diberi aturan ketimbang pertolongan. Di akhir teks pidatonya, Nadi berpesan kepada para pendidik di tanah air untuk melakukan perubahan kecil di dalam kelas. Teks pidato ini pun mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Mulai dari musisi Ananda Badudu hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa isi teks pidato Nadi tanpa basa-basi dan langsung pada persoalan. Tim Liputan Transmedia